Intro Halo Inside Storyan, kembali lagi di Inside Story with Anggi bersama saya, Anggi Pasaribu. Teman-teman, baru-baru ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang gak terasa, usianya sudah mencapai 78 tahun. Yang kalau dipikir-pikir, gak gampang loh untuk meraih dan bahkan mempertahankan kemerdekaan itu. Saya jadi ingat pernyataan dari Bapak Proklamator, Bung Karno, yang waktu itu menyampaikan jangan sekali-kali kita meninggalkan sejarah, agar kita bisa belajar dari masa lalu. Bung Karno Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempuh yang setingkat-tingkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Apat. Teman-teman kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini nggak jatuh dari langit, bagai keajaiban. Tapi semua kita dapatkan dengan perjuangan dari para pahlawan dan rakyat yang saat itu berjuang supaya kita, para penerus bangsa ini bisa menikmati kemerdekaan dengan nyaman, bisa merasakan kebebasan dengan aman, termasuk mempertahankan kemerdekaan. Teman-teman nggak tahu ada berapa banyak nyawa yang hilang demi mengujudkan mimpi dan juga cita-cita bangsa yang berdikari lepas dari penjajahan. Lebih dari tiga abad, kita dijajah, dibodohi, dan diperas tenaga dan sumber dayanya. Sampai akhirnya, perjuangan para pahlawan yang merumpahkan air mata dan darah berhasil merebut kemerdekaan itu untuk kita semua. Kita merdeka karena mereka. Lepas dari belenggu penjajahan di tanah air, tak lepas dari andil para pejuang. Bisa dibilang, segala nikmat yang kita rasakan saat ini adalah hasil perjuangan mereka. Yang mereka ini, yang kala itu mempertaruhkan hidup dan matinya demi bangsa Indonesia tercinta. Bisa saya rasakan, semangat perjuangan dan nasionalisme yang masih berkobar di jiwa mereka, meski usia sudah tak lagi muda. Kita kayak ngobrol, kayak cerita aja ya Pak ya. Waktu itu Pak Yono, tahun berapa Pak waktu itu? Apa itu? Pas lagi untuk mempertahankan kemerdekaan kita? Oh, tugasnya. Itu di tahun berapa ya Pak? Nanti kalian roll-roll lagi ya? Ya, saya termasuk veteran pembela. Veteran pembela. Nah, pembela itu pembela kemerdekaan. Jadi saya masuk tahun 65. Oh, tahun 65. Berarti pas lagi momennya PKI, Pak? Ya, sudah momen itu. Itu saya tes masuk itu, itu sedang, apa ya, sudah kejadian dan apa namanya, dimana-mana ditumpas dia. Karena saya di Surabaya kan, nah itu di kampung saya itu di Surabaya itu masyarakatnya itu sedang giat-giatnya untuk mencari lah, mencari orang-orang yang kira-kira waktu itu aktif. Dalam kegiatan waktu itu masih ada PKI, ada pemuda rakyat, nah jadi itu kira-kira kegiatannya dari, dan saya mengalami kejadian terjadi itu, saya waktu itu sudah mau selesai, sudah selesai ujian SMA. Jadi waktu tahun 65 itu, Pak Yono masih umur berapa, belasan dong ya? Iya. Belasan. Saya kenal-kenal 44. Kenapa kira-kira itu ya? Sekitar 21 lah ya? Ya, tahun 65 kan. 21 ya, 20-21 lah. 21? Ya. Dan waktu itu yang dilakukan apa, Pak? Jadi saya setelah masuk, mentara, itu kegiatan dari kita itu pemberatasan sisa-sisa yang terlibat dari organisasi PKI itu. Itu saya ikut dalam kegiatan untuk penumpasan itu, mencari orang yang memperinterogasi dan sebagainya. Untuk supaya, ya member yang terlibat itu ya dia ditangkap, ditangkap, ditahan, dan waktu itu dibuang ke sana kan, ke Pulau Buru kan. Kenapa ke sana? Saking banyaknya. Jadi, tim yang memproses itu, yang kira-kira bukan tokoh, hanya masyarakat-masyarakat yang terlibat. Yang kecil-kecil itu dibuang ke Pulau Buru. Tapi yang tahu tokohnya, kan mungkin tahu ya, tokoh-tokoh itu diproses. Mungkin karena disiarkan di radio kan, dan saya, saya itu ikut. Begitu. Dalam hari kata ya, lingkungan kita sendiri, kita jangan sampai ada yang, karena masih ada sisa-sisa dari mereka yang di bawah tanah. Susah nggak sih Pak, kalau kita bicara soal kedaulatan Republik Indonesia gitu ya, kan orang selalu beranggapan bahwa selesai tahun 19.15, 17 Agustus, 19.15, yeay merdeka gitu kan. Padahal sebenarnya kan perjuangannya nggak selesai sampai di situ gitu. Nah, pengalaman Pak Yono sendiri susah nggak sih Pak, untuk bisa terus mempertahankan Indonesia itu ya tetap berdaulat gitu. Ya, kita merdeka itu susah caranya. Tapi karena tekat kita, apa namanya, jiwa kita juang, pantang, menyerah, tidak mewekan apapun jiwa yang dikorban. Ya, yang penting kita harus merdeka. Karena pada waktu itu kita, waktu itu, apa kekuatan kita? Persenjatanya minim dari hasil itu, atau perampasan dari tentara Jepang yang kalah dengan sekutu waktu itu. Itu yang kita modal, modal yang kita ambil. Kita yang lain-lain, yang tidak punya senjata apa? Dan bau beruncing. Maksudnya bau beruncing itu menyerang, mungkin lihat di TV kan ya, gambarnya itu. Bagaimana waktu di Surabaya? Hanya bau beruncing dan bau beras senjata, maju terus. Geretak-geretak terus-terus. Nggak bermilikan, nggak nyawa. Yang penting, mereka harus mengenyahkan penjaga. Saya cuma pengen tahu aja gitu loh Pak, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ini kan identik kalau anak-anak muda gitu ya. Iya, dulu ada lomba pakan kerupuk, lomba pindahin bendera, euforianya kan seperti itu gitu ya. Nah, kalau Bapak sendiri kan sudah pernah berada di situasi yang bisa dikatakan mencekam gitu. Bagaimana memperjuangkan, mendapatkan kemerdekaan bagi Indonesia yang kita bisa nikmati sampai saat ini gitu. Bisa diceritain nggak Pak, momen-momen itu? Jadi kita, waktu saya baru tamat dari SMA, tahun 1960, terus saya sempat kuliah di UNHAS sampai semester 3. Atau tahun 1962, Soekarno bikin dekrik untuk merebut kembali Iriam Barat. Waktu itu terus dikomandokan, namanya Komando Trikora. Tiga perintah batalkan negara boneka Papua bersiap sedialan untuk mobilisasi umum dan pancapkan sang merah putih di Iriam Barat. Itu tiga komando. Itu kita, karena dengar komando itu, terus saya, daripada kuliah, ya lebih baik kita bergabung ke dalam perjuangan untuk merebut kembali Iriam Barat. Karena memang masih muda waktu itu, jadi pikiran kita tidak ada daripada kuliah, lebih baik memperjuangkan kemerdekaan supaya lengkap. Kan dulu kan waktu proklamasikan dari India-Belanda, jadi India-Belanda itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya tahu waktu tahun 1949, kompulisi meja penduduk di UNH, Iriam Barat tidak dimasukkan. Jadi itulah yang mendorong saya waktu itu, lebih baik kita memperjuangkan supaya apa yang diproklamasikan waktu itu lengkap semua masuk ke dalam wilayah Indonesia. Makanya saya berjuang masuk ke Angkatan Laut pada saat itu. Kenapa Pak? Sampai-sampai mau gak sekolah demi memperjuangkan Irian Barat, kenapa segitunya gitu? Kan yang jadi pertanyaannya tuh, kok bisa segitunya ya cintanya sama Indonesia gitu? Kenapa Pak? Saya pikir karena peneluri saya atau emosi saya waktu itu ingin supaya apa yang diproklamasikan oleh bapak-bapak pendahulu kita itu tergenapi, kok kenapa harus ada separuh yang tidak masuk? Dan kedua juga, waktu itu ada istilahnya mobilisasi. Mobilisasi itu pengertian saya bahwa bagaimanapun juga sebagai warga negara, saya wajib untuk ikut dalam mempertahankan negara. Jadi tidak peduli apa dia wanita atau laki-laki pasal warga negara, masih bisa berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Supaya bisa dinikmati sampai enak cucu gitu ya? Enak cucu kita kemudian hari. Ya itulah yang membuat desakan saya untuk ikut dalam perjuangan. Saya sih mewakili generasi muda, berterima kasih ya Pak atas perjuangannya. Karena sekarang saya bisa bebas naik mobil kemana, saya bisa bebas jalan ke sana ke sini gitu. Karena ada perjuangan dari Pak Markus dan juga dari teman-teman veteran sekalian gitu. Kalau menurut Pak Markus sendiri, menurut Bapak gitu ya, makna kemerdekaan itu apa Pak? Menurut saya punya pengerja kemerdekaan itu bahwa hak manusia itu adalah kebebasan dan merupakan hak asasi setiap insan untuk merdeka. Dan kenapa kok kita orang asing, orang kulit putih kok yang berkuasa di negara kita. Jadi itu yang mendesak saya bahwa ya kan hak saya sebagai warga apa menjadi manusia tidak boleh dijajah oleh orang yang siapapun yang apalagi tidak sama ras gitu ya. Nah itu yang mendukung saya sampai berjuang begitu untuk merdeka. Berarti kemerdekaan itu untuk Pak Markus betul-betul sakral ya Pak? Iya, betul-betul lah. Iya, iya, iya sih. Karena kan kita perlu tahu bahwa sebetulnya memperingati kemerdekaan ini bukan cuma sekedar makan, lomba makan rupuk, lomba panjat. Oh ya kalau sekarang ini. Oh gitu kan. Kalau kita dulu pertarungan jiwa ya gitulah. Karena memang prinsip kita waktu itu ya berjuang itu mati atau hidup ya untuk bangsa kita gitu. Gak takut tuh Pak, saat itu kan gak ada yang tahu ya gitu. Iya. Kan saat itu gak ada yang tahu pada siapa Markus gitu, atau teman-teman lain lagi berjuang. Kan gak tahu apakah akan bertahan hidup atau bahkan mati di medan. Iya, pokoknya berserah sama Tuhan aja. Kalau Tuhan yang masih memberikan kesempatan untuk hidup ya kita hidup. Kalau mati ya memang itu berjuang untuk negara. Jadi itulah prinsip. Kalau Soekarno sempat mengatakan bahwa dulu lawan kita adalah penjajah gitu. Iya. Tapi nanti lawanmu adalah bangsamu sendiri gitu. Iya betul. Pak Markus punya tanggapan akan hal itu sekaligus bisa untuk mengingatkan kami masyarakat Indonesia untuk menghargai perjuangan para pendahulu. Betul, apa yang dikatakan Bung Karno itu bahwa perjuangan untuk generasi sekarang ini itu adalah lebih sukar daripada generasi kami. Karena kami menghadapi musuh berbeda warna, berbeda bangsa. Tapi kalian nanti dan sekarang ini kalian akan menghadapi satu bangsa, memahkan satu rumah kalau perlu, satu organisasi bisa berusuhan. Jadi tidak susah untuk melawan. Kalau kita dulu tahu ya dia bangsa asing, negara asing. Jelas gitu ya lawan. Tapi kalau kalian kalau nanti generasi ini, tidak tahu. Tidak tahu, dia manusia permainan di olahraga. Tahu-tahu dia musuh kita. Dia masih lain, dia punya prinsip. Ya seperti sekarang ini. Kita satu negara, tapi masih ada yang mau memperjuangkan supaya Pancasila tidak ada, NKRI dibubarkan, apa sebagainya. Karena itu, kalian punya beban sekarang itu untuk mempertahankan NKRI, kalian punya melanjutkan itu, mempertahankan itu. Karena sampai saat ini masih ada orang-orang yang ingin Pancasila ditiadakan dan NKRI tidak ada. Ya itu yang jadi berat untuk generasi sekarang dibanding dengan generasi kami, hanya jiwa saja pertarungannya. Pokoknya ya... Mengusir penjajah luar dari Indonesia saat itu hanya itu ya. Orang asing tidak ada lagi yang menguasai pemerintahan. Berarti sebenarnya untuk generasi kami dan yang akan datang, perlu mengingat kembali selain perjuangan dari Bapak-Bapak leluhur gitu kan. Ideologi Pancasila harus tetap kita pegang, Bineka Tunggal Ika. Jadi apapun perbedaan yang terjadi di lapangan, perbedaan yang terjadi antara kita tetap harus melihat Bineka Tunggal Ika itu ya Pak ya. Dipertahankan itu. Harus dipertahankan. Ini dapat pesan dari Pak Markus ini teman-teman bahwa perbedaan itu sebenarnya kan sah ya Pak. Iya. Tapi kembali lagi jangan mengesampingkan Pancasila dan juga Bineka Tunggal Ika berbeda tapi satu. Iya, iya, iya. Yang terakhir Pak Markus, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan buat kami-kami ini untuk bisa lebih mencintai Indonesia, untuk lebih bisa berkontribusi lebih lagi untuk bangsa ini. Saya pikir ya seperti kami dulu berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan, kalian juga berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, dulu di petaran ini ada angkatan pejuang, ada pembela. Kalau pejuang itu yang merebut kemerdekaan, sedangkan kami yang nama pembela, itu mempertahankan kemerdekaan itu. Dan itu kita kategorikan bahwa ada beberapa kolongan pembela, ada Trikora, ada Duikora, ada Seroja, ada Pergamaian, ada Anumerta. Nah, itu semua itu pahlawan keterahan yang berjuang mempertahankan. Nah, sekarang meneruskan ini, kalian punya tanggung jawab untuk meneruskan. Supaya apa yang sudah direbut, apa yang sudah dipertahankan, kalian harus teruskan menjadi generasi yang akan datang. Mempertahankan apa yang sudah direbut, apa yang akan dipertahankan, yaitu Pancasila, NKRI, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Itu pesan yang harus selalu diingat. Iya. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Berbeda boleh. Iya, berbeda boleh. Tapi kita satu. Kita satu, ya betul. Meski sudah 78 tahun Indonesia merdeka, jasa para veteran seolah terlupakan. Hidup di bawah garis kesejahteraan, dengan nilai santunan yang minim, tentu perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah. Maaf ya, kalau kesejahteraan, kayaknya kita kalau dikurang, bilang kurang. Kalau cukup, ya cukup. Karena kita sudah dilatih, gimana caranya mengatur, memimbit. Pernah, istilahnya, sejarah kita dahulu, kita enggak menuntut banyak, yang penting kita pernah sehat. Syukur-syukur kita pemerintah, khususnya negara, memperadikan veteran- veteran yang sekarang ini. Karena kalau dilihat gaji, ya tunjangan, ya kita bilang kurang-kurang, cukup, ya gimana caranya kita mengatur. Karena veteran ini, kami merasa tersisih. Kami dibentuk dengan undang-undang. Bukan seperti orang masyarakat lain yang disuat keputusan dari menteri, tapi kami dibentuk dengan atas dosa undang. Sampai saat ini, kami masih mengharapkan perhatian dari pemerintah dalam hal ini dukungan dalam pelaksanaan organisasi LNG yang sampai ketik ini belum kereaksisi. Sehingga seolah-olah kami dianggap orang-orang yang dianggap bagi orang-orang. Ini yang diperlukan di sana. Bagaimana pun perjuangan mereka di medan perang untuk kedaulatan Indonesia layak dihargai dan dihormati. Kenikmatan yang kita rasakan sekarang pun layak untuk mereka nikmati. Sebab Indonesia merdeka, karena mereka. Saya pribadi tuh bisa dikatakan mungkin sudah merdeka ya, namun mungkin juga bisa buat orang-orang lain tuh belum merata gitu, belum merasakan apa sih itu kemerdekaan gitu. Kalau kita udah sadar dengan pikiran dan aware dengan apa yang ada di sekitar kita, itu menurutku udah gampang sih ke depannya buat bisa berkontribusi pelan-pelan untuk bisa ngerubah, apa namanya yang sesuatu yang harus masih bisa diperbaiki di negara ini. Perayaan kemerdekaan RI tahun ini tak berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Megah dan meriah, ekspresi suka cita karena sudah menang dari belenggu para penjajah. Nah, yang perlu diingat, bahwa kemerdekaan itu tak semata keseruan sehari saja, yaitu di tanggal 17 Agustus. Kegiatan upacara bendera dan berbagai perlombaan untuk memeriahkan kemerdekaan RI sah-sah aja. Hanya tradisi tahunan itu perlu didukung dengan perilaku sehari-hari kita layaknya orang-orang yang sudah merdeka sebagai warga negara Indonesia. Saat saya turun ke jalan, saya secara acak menanyakan kepada masyarakat tentang makna kemerdekaan bagi mereka. Menurut mereka, apa sih kemerdekaan itu? Apakah kita sudah betul-betul merdeka? Dan bagaimana mereka melihat Indonesia akhir-akhir ini? Dan bagaimana makna kemerdekaan menurut kamu apa? Merdeka menurut gue ketika orang bisa menerima perbedaan orang lain. Berarti sekarang kita sudah disebut merdeka atau masih dalam penjajahan gitu? Karena belum bisa menerima perbedaan. Kalau menurut gue sendiri, di Indonesia itu kan cenderung kadang ketika kita berbeda, ya kita tuh musuh. Nah, gue percaya bahwa sebenarnya berbeda itu indah, tapi at the same time ya kita bisa cari jalan tengah supaya semuanya itu tuh bisa ya rukun. Jadi gue bisa menerima perbedaan lu dan lu juga bisa menerima perbedaan apa yang gue percaya atau apa yang gue pegang gitu. Dan kalau misalnya Indonesia, ya mungkin masih menuju ke sana kalau menurut gue. Dan apakah itu sebenarnya salah satu kelemahan yang harus diperbaiki? Untuk kita-kita nih, anak-anak muda, atau mungkin untuk generasi kita yang akan datang adalah kedewasaan untuk bisa menerima perbedaan? Oh, betul. Setuju banget. Itu yang juga gue percaya dan gue juga terapin ke anak-anak muda yang lainnya yang sekarang dalam tanda itu kutik, gue didik, ya ketika kita berbeda, it's fine. Dan itu bukan suatu hal yang harus kita permasalahkan, harus kita ributkan gitu kan. Kayak yang salah kayak perbedaan antara dukung supporter bola atau dukung apapun aja bisa berbeda, itu menjadi musuh. Yang menurut gue harusnya nggak begitu sih. Nggak ada yang aneh dengan berbeda gitu. Kayak yang terakhir nih. Kan kamu orang Indonesia, apa yang bisa kamu kontribusikan sebagai bentuk cinta terhadap bangsa dan negara ini? Yang gue kontribusikan saat ini adalah kalau gue itu sekarang ada megang beberapa anak muda di komunitas. Dan anak-anak muda itu ya coba gue didik supaya mereka bisa untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Dan yang pastinya juga dengan bisa berkontribusi juga di dalam mereka di sekolah, ataupun di rumah, ataupun nantinya ketika mereka masuk ke dalam dunia pekerjaan, yang gue yakin juga bisa untuk ngebangun Indonesia itu menjadi lebih baik lagi. Cakep. Berarti sebenarnya memanusiakan manusia ya? Karena SDM yang kuat, SDM yang baik ketika bisa mengelola sumber daya alam Indonesia ke depannya. Thank you so much. Ya setuju banget. Thank you. Bapak Asya, menurut Bapak Asya tuh kemerdekaan itu apa sih? Kemperdekaan di masa sekarang ya, maksudnya kita tuh komsada dulu itu kan kita bebas nih dari jajahan ya. Mungkin kalau di kehidupan sekarang itu ya kita bebas berpendapat, maksudnya apalagi sekarang kan sosial media tuh terbuka banget. Dan rawan ya mungkin ya sekarang. Nah itu ya disitu kita bisa tuh menuangkan semua pendapat-pendapat kita gitu sih. Jadi lebih bisa bebas untuk menunjukkan apa yang ada di kepala, menyampaikan aspirasi. Iya betul. Maksudnya lebih kita mencurahkan, maksudnya menceritakan semuanya tuh di sosial media gitu. Maksudnya itu mungkin merdeka ya buat saya sih seperti itu. Dan sekarang ini sebetulnya betul-betul udah merdeka atau sebetulnya kita masih berjajah? Maksudnya mungkin balik lagi ya, masing-masing individu kan beda-beda ya. Kalau saya pribadi tuh bisa dikatakan mungkin sudah merdeka ya, namun mungkin juga bisa buat orang-orang lain tuh belum merata gitu, belum merasakan apa sih itu kemerdekaan gitu. Karena masih ada hambatan-hambatan yang mereka belum bisa menangkan gitu. Iya betul. Mungkin masing-masing individu tuh juga masih ada gap gitu. Jadi, masih strategi bukan sesuatu. Iya betul. Maksudnya kalau saya pribadi, oh udah merdeka tapi kan nggak semua orang bisa merasakan itu. Kalau terkait dengan ternyata Mbak Asya tadi, apa sih yang perlu diperbaikin dari negara ini? Mungkin kalau dari kita, misalnya menurut saya itu di Indonesia mungkin pemerintahnya, maksudnya dari segi pendidikan, terus ekonomi gitu kan. Maksudnya kalau pendidikan, kita harus dari pemerintah harus bisa menjamin nih setelah lulus individu tuh dapat pekerjaan atau nggak sih gitu. Maksudnya dari pendidikannya tuh mungkin harus lebih ada kualitasnya lagi gitu. Berarti mempersiapkan mereka-mereka yang dibanggu kuliah, dibanggu sekolah. Iya, supaya punya skill ya. Iya, biar bisa skill. Lebih diasa lagi gitu. Nah, Mbak Asya yang terakhir nih, kalau kita bicara soal nasionalisme, bentuk cinta Indonesia yang bentuk rasa cinta Mbak Asya terhadap Indonesia, itu bisa dikontribusikan dengan apa? Bayar pajak atau mungkin membuat suatu karya ilmiah yang nantinya bisa dilombakan atau macam-macam kan gitu. Ya, mungkin bayar pajak udah pasti ya. Maksudnya sebagai warga negara Indonesia, kewajiban tuh membayar pajak gitu ya. Mungkin salah satunya menjaga kebersihan gitu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita gitu kan. Apalagi kan, khususnya di Jakarta, banjir itu kan udah biasa ya. Mungkin salah satunya itu sih. Oke, makasih. Makasih. Bapak. Boleh ya, Pak? Ini soal kemerdekaan. Wah, nggak ngerti. Kita udah tua sama sebono aja. Kok gitu, Pak? Kan masih tinggal di Indonesia, Pak? Iya, tapi kita kan nggak ngerti apa-apa. Oh, gitu. Iya. Tapi kan udah merdeka, Pak. Ngerti dong kalau sudah merdeka dari penjajat? Kalau merdeka sama dari kecil. Apa, Pak? Dari kecilnya udah merdeka. Mantap. Dari kecil udah merdeka, Pak. Saya suka nih sama pemikirannya, Pak. Dari kecil udah merdeka. Maksudnya gimana itu, Pak? Ya, kita yang biasa-biasa aja. Yang penting masih bisa makan, gitu ya, Pak? Itulah. Kalau nggak dorong kerupak, ya nggak makan. Benar, benar. Berarti, Bapak, siapa namanya, Soalri, Pak? Namanya Ibak. Ibah. Pak Ibah? Ibah. Ibah. Pak Ibah berarti? I-B-A-K. Oh, Ibak. Oke, berarti Pak Ibak itu memaknai kemerdekaan itu yang penting masih bisa makan, Pak. Ya udah gitu ya, Pak? Ya, udah. Ya, begitu aja. Oke, gitu aja. Pak, Pak. Saya mau nanya deh, Pak. Kalau di Indonesia sekarang ini yang perlu dibenahi apa sih, Pak? Luh? Bukan gitu, Nes. Nggak ngerti apa-apa. Oh, nggak ngerti. Iya. Yang penting jualan gampang ya, Pak? Iya. Yang penting jualan? Yang penting jualan laris, makan. Oh, iya, Pak. Jualan laris nggak, Pak? Ya, kadang namanya orang dagang. Namanya orang dagang, kadang laris. Tapi enak nih kayaknya, Pak. Ya udah, kalau gitu. Makasih ya, Pak Ibak. Ibak bener kan? Ya. Yang penting merdeka masih bisa makan, masih bisa laris dagangan ya, Pak? Ya, betul. Oke, merdeka gitu, Pak? Iya. Jadi memang macam-macam ya, teman-teman sekalian. Ada yang memaknai kemerdekaan itu sebagai kebebasan untuk berpendapat. Ada yang menganggap merdeka itu bebas untuk bisa sekolah dan lain-lain. Nah, tapi kalau Pak Ibak tadi memaknai kemerdekaan itu, yang penting masih bisa makan. Itu adalah satu hal yang betul-betul menyentuh saya. Karena nggak semua orang bisa beranggapan yang penting masih bisa makan. Coba kita tanya yang lain. Mbak, 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 mau nanya dong, Mbak? Aduh kok, aduh, aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Nggak, nggak mau nanya dong, Mbak. Nggak mau nanya doang. Apa tuh? Kita kan lagi di bulan Agustus, memaknai bulan kemerdekaan. Ya ampun. Mbak, siapa namanya, Mbak? Tentu saya malu, bentar, saya belum bersiap-siap ini. Oh, oke, saya juga nih lepek nih, Mbak. Agak-agak beda ya, agak-agak beda ya, Bok, kalau mau nyesel kemerdekaan. Mbak, nama siapa, Mbak? Poppy. Mbak Poppy. Umur berapa, Mbak? Dua-dua. Oke, berarti kan udah beberapa kali ngikutin perayaan kemerdekaan. Mbak Poppy, kalau menurut Mbak Poppy nih, kemerdekaan apa sih, Mbak? Jadi, merdeka itu kalau misalkan kita udah bisa mengumumkakan pendapat dengan bebas sih sebenarnya, tanpa ada dorongan atau paksaan dari pihak manapun. Jadi, bisa sebebas hati, bisa, apa namanya, bisa ngebukain pendapat gitu kan, segala macam, tapi tetap tahu batasan sih gitu. Tetap tahu batasan, dan berarti dalam hal ini kalau menurut Mbak Poppy ya, kalau menurut Mbak Poppy, kita tuh udah sampai di level itu belum bebas mengumumkakan pendapat, namun masih harus memperhatikan, artinya kita udah di stage itu, atau sebetulnya kita masih takut-takut nih untuk berpendapat? Sebenarnya, ada kalanya beberapa orang yang kayak terlalu bebas juga nggak sih untuk mengumumkan pendapat gitu. Which is, itu bagus sebenarnya gitu, cuma memang sebenarnya batasan itu lebih ke arah etika sih sebenarnya. Ada moralnya ya. Moralnya gitu, moral dan etika yang tetap berlaku lah gitu ya, yang basic-basic lah. Semua orang juga pasti tahu gitu kan. Kalau untuk udah nyampe ke sana sih, menurutku udah ada sih gitu. Cuma memang kadang yang masih susah tuh punya boundaries antara si etika dan moralnya itu sih sebenarnya. Betul, betul, sepakat. Jadi kadang-kadang kita melupakan bahwa budaya timur itu tuh sebenarnya masih penting juga. Sebebas-bebasnya harus bisa menghargai orang lainnya juga. Mbak, kalau dilihat dari negara kita sudah banyak perubahan, tapi seandainya ada yang masih harus dibenahi, menurut Pak Papi apa? Polusi sih. Polusi? Karena emang lagi happening ya? Iya, lagi. Polusi. Lagi parah banget kan ya gitu. Polusi, terus mungkin transportasi umum juga gitu. Kemanannya. Keamanannya, kenyamanannya, terus yang mungkin kayak masih ada pelecehan-pelecehan. Ya mungkin sekarang udah bagus banget ya, karena ada beberapa kayak di Transjakarta udah mulai aware tuh sama hal-hal kayak gitu. Bahkan petugasnya, pramusapanya tuh udah bikin di stiker-stikernya, di baju-bajunya gitu kan. Dan orang tuh sekarang sudah makin berani untuk bisa kayak lapor gitu mungkin ketika lagi ada di Transjakarta atau apapun gitu. Tapi itu masih perlu kerjasama yang baik antara si masyarakat dan juga pemerintah sih gitu. Yang terakhir nih Mbak Papi, apa yang bisa Mbak Papi kontribusikan sebagai warga negara Indonesia untuk bangsa ini? Kontribusikan mungkin, kalau bisa dibilang mungkin sesimpel kayak sadari dari pikiran dulu kali ya gitu. Karena menurutku kalau misalkan udah sadar dari pikiran itu kita untuk punya boundaries yang tadi gitu ya. Boundaries dari etika dan moral, untuk ngomongkakan pendapat, terus abis itu untuk bisa berkontribusi. Bisa mengurangi polusi dan segala macemnya. Kan jadi kita tahu tuh untuk pentingnya transportasi umum, jalan kaki kemana-mana gitu kan segala macemnya. Jadi menurutku kalau kita udah sadar dengan pikiran dan aware dengan apa yang ada di sekitar kita, itu menurutku udah gampang sih ke depannya buat bisa berkontribusi pelan-pelan untuk bisa ngerubah apa namanya, yang sesuatu yang harus masih bisa diperbaiki di negara Indonesia. Berarti itu yang sekarang Mbak Papi juga lagi lakukan ya? Lagi lakukan. Oke, berarti kalau aku bisa simpulkan Mbak Papi ini salah satu bentuk kontribusinya membangun pribadi yang bertanggung jawab ya? Dan pribadi yang lebih dewasa. Supaya nanti ke depannya sebagai generasi penerus bangsa bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi Indonesia. Sip! Terima kasih Mbak Papi selawat minum lagi. Saling bertoleransi di tengah keberagaman menjadi bentuk perhatian masyarakat dalam memaknai kemerdekaan tahun ini. Perbedaan bukan sebagai kelemahan, melainkan kekayaan. Persatuan Indonesia itu hanya baru terjadi buat orang-orang yang sudah melakukan pengenalannya sama Tuhan dan melakukan ajarannya, yaitu kemanusiaan. Kalau begitu bisa dilakukan, baru jadi persatuan Indonesia. Kalau masih sibuk dengan kepentingannya masing-masing, akan sulit. Para pendiri bangsa mengonsepkan suatu semboyan Bineka Tunggal Ika. Namun praktiknya, justru perbedaan itu yang kini semakin meruncing dan jadi senjata di masyarakat. Yang digunakan seolah-olah atas nama kebaikan. Herman Yossi Smokalu atau populer dikenal dengan nama Yossi Mokalu. Seorang musisi yang tergabung dalam grup band Project Pop tak hanya berbakat dalam seni. Namun juga aktif, gelorakan semangat kebinekaan untuk mengajak anak-anak muda agar tak apatis, tapi kritis sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa. Sebuah gerakan bertajuk nakal nasionalisme radikal ia gagas. Demi sembarkan virus positif, cinta tanah air, dan keberagaman. Kalau kita bicara soal kemerdekaan nih ya, Kak Yossi ya. Kak Yossi ini salah satu, bukan favorit juga sih, tapi favorit juga sih. Gimana tuh? Salah satu founder lah ya, Kak. Di komunitas kan bisa dibilangkan, nasionalis radikal ini? Iya. Salah satu komunitas lah, dan masih banyak lagi lah yang udah dikerjain. Dan aku tahu kamu tuh salah satu orang yang sangat nasionalis. Iya. Iya kan? Itu dari mana? Dari Jandutis The Music Oh My Country. Kan itu? Sebenarnya lagu itu kan berbicara soal nasionalis. Coba dengerin lirinya. Itu salah satunya, tapi ada beberapa proyek lain yang kita bareng, kan? Iya. Ini memang sangat tahu gitu bahwa sosok Yossi Mokalu itu adalah sosok yang sangat cinta dengan Indonesia dan begitu peduli dengan bangsa. Harus dong. Iya kan? Pertanyaannya, kenapa, Kak? Segitunya? Kalau menurut saya, identitas warga negaraan itu, itu sebuah karunia yang absolut. Bukan pilihan kita, tapi pencipta kita memilihkan kita lokasi untuk dilahirkan. Dan salah satunya adalah tanah air. Dan dari situ akan melahirkan ke warga negaraan. Jadi, kenapa saya bilang karunia yang absolut? Karena setiap pemberian Tuhan itu pasti baik. Termasuk yang memilikan identitas itu. Kita nggak punya tuh kesempatan sebelum lahir, bahkan orang tua kita, sebelum dilahirkan, siapapun, tidak ada satu manusia pun bisa request. Kalau boleh, saya jangan jadi orang ini ya. Saya mau pengen jadi negara ini. Karena negara ini kayaknya tingkat kriminalitasnya rendah misalnya kayak gitu ya. Nggak bisa, kita nggak bisa milih. Jadi, setiap kita, saya termasuk orang yang percaya bahwa semua ciptaan itu dengan tujuan. Kalau semua ciptaan dengan tujuan, lokasi sangat besar hubungannya dengan tujuan tersebut. Makanya saya melihat lokasi dalam hal ini tanah air, selain tempat untuk bertumbuh, tapi juga tempat untuk berkontribusi. That's why. That's why kalau ingin memaknai hidup, ya fokusnya ke situ. Untuk Tuhan kasih saya lokasi untuk bertumbuh ke warga negara tanah air. Dan setelah saya bertumbuh, ada manfaat dong yang saya bisa berikan untuk tempat pertumbuhan saya. Kayaknya pasti itu berhubungan dengan tujuan Tuhan, kenapa saya dipilihkan di situ. Berarti memaksimalkan apa yang udah Tuhan kasih ya. Karena memang sebagai warga negara Indonesia, kontribusinya di Indonesia. Kalau untuk Kak Yosi sendiri nih, Kak. Setiap tahun tuh kan aku suka ngeliat karya-karyanya, lagu-lagunya, dan segala macemnya yang relate dengan kemerdekaan. Ketika kita memang udah masuk ke bulan-bulan Agustus gitu deh, Kak. Kalau buat Kaya Yosi deh, kemerdekaan itu menurut kamu atau makna kemerdekaan buat kamu apa? Kalau secara umum dulu deh, mungkin orang bicara soal kemerdekaan itu biasanya kalau dikaitkan dengan apa yang kita rayakan setiap tahunnya adalah kemerdekaan teritorial. Bahwa sebuah bangsa berdiri dengan teritorial sendiri dan diberikan hak untuk mengolah segala sesuatu sumber daya alam yang ada di situ, Kak. Tetapi kita mesti mengerti, biasanya kita terjebak dengan merdeka hanya mengkaitkan dengan kebebasan. Padahal kemerdekaan itu melahirkan dua peranan baru, yaitu tanggung jawab dan rasa menghormati. Karena orang yang merdeka otomatis harus akan memiliki rasa tanggung jawab. Pertama, dia bertanggung jawab akan kemerdekaannya, kebebasan yang baru saja dia miliki, perkataan yang dia ucapkan sebebas-bebasnya tetap ada tanggung jawab. Harus bisa dia bertanggung jawabkan? Betul. Dan menghormati ini berhubungan dengan dia tidak merdeka sendiri, orang lain juga merdeka. Dan orang lain juga punya batasan-batasan yang harus dihormati. Jadi orang yang benar-benar menghargai kemerdekaannya adalah orang yang benar-benar sudah tahu bahwa dari kemerdekaan tersebut lahir dua fungsi baru. Yaitu rasa tanggung jawab dan kemauan harus menghormati orang lain juga. Karena ada batasan-batasan itu tadi. Exakt. Berarti sebetulnya bisa nggak sih dibilang bahwa makna kemerdekaan yang barusan nih, Kak Yosi jelasin, mungkin belum semua orang bisa paham. Karena anggapannya adalah kemerdekaan itu adalah lomba makan kerupuk, nyanyi lagu Indonesia Raya 17 Agustus tahun 45 gitu kan. Yang selalu diselebrasi setiap tahun gitu. Itu simbol-simbol dan juga bentuk perayaan. Kalau menyanyikan lagu kemerdekaan dan juga perayaannya, upacaranya. Memang itu simbol-simbol yang memang menurut saya ya sudah suatu kewajiban dalam ritualnya. Supaya kembali melahirkan rasa nasionalismenya. Dan lomba-lomba itu juga tujuannya apa sih? Bukan buat permusuhan, tetapi mengingatkan kembali kebersamaan. Dengan lomba, kita having fun, tapi juga bukan berarti sebegian ingin menangnya sampai merupakan pertemanannya. Berarti sebenarnya kayak kemerdekaan itu tuh dari Januari sampai Desember setiap tahun itu adalah yang sesuatu yang udah kita bisa maknai gitu kan. Benar. Gue orang bebas, tapi gue harus bertanggung jawab. Kemerdekaan itu bukan perayaan per hari. Kemerdekaan itu adalah status yang dinikmati seumur hidup. Bangsa yang merdeka itu berlaku ya. Kalau kita sudah melihat, kita sudah diakui, de facto, dijuri. Ya udah, itu memang kita bagian dari itu. Kemerdekaan dengan kata lain, ini sebenarnya bicara soal toleransi. And that's what you always told me gitu. Sentang toleransi, lagu yang diciptakan waktu itu. Kita bareng-bareng juga gitu kan. Itu juga toleransi. Kenapa harus dikencengin gitu kak, kata toleransinya itu. Which is I like it sebenarnya ya. Toleransi itu saya suka kayak gini ya. Toleransi itu sebuah kenecayaan karena bukan saja dia menjadi salah satu ujung dari lambang negara kita. Dia kan ada di kaki burung Garuda, bineka tunggal ika, ya kan. Menghargai perbedaan. Berbeda tapi satu. Itu nilai toleransinya tinggi banget. Berbeda bukan berarti kita harus bersaing gitu. Perbedaan itu adalah sebuah sesuatu yang memang sudah Tuhan izinkan terjadi. Karena pencipta perbedaan itu adalah Tuhan, ya kan. Jadi toleransi itu kalau dibalik-balik kata-katanya itu bisa jadi telor asin. Kenapa telor asin? Benar ya sih? Toleransi. Eh intoleransi. 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 Intoleransi, telor asinin. Saya lagi kemarin berpikir ya. Kalau telor asin, sudah asin terus mesti diasinin apa gunanya ya? Sama, kalau kita berbeda terus mau dijadiin satu apa gunanya. Karena perbedaan itu sudah pasti ada. Tidak ada satupun bahkan anak kembar yang benar-benar sama. Pasti beda. Lahir dari orang tua yang sama bersaudara, pasti ada bedanya. Jadi semua perbedaan itu memang sudah ada. Dan nggak bisa dihindari. Benar. Makanya kalau toleransi itu bukan cuma ada di sila pertama. Tapi di sila kedua juga berpesan kuat tentang toleransi kalau menurut saya. Keren banget sebenarnya Pancasila itu. Sudah mengisyaratkan dan mengingatkan untuk berperilaku sebagai bangsa, anggota masyarakat seperti apa. Tahu nggak apa yang disiratkan dalam sila pertama? Itu bukan cuma berbicara soal... Oh, anaknya maesah. Ya, bukan berbicara soal menjaga, saling menghormati antaragama. Tapi itu mengarahkan kita supaya God Center. You know, kita ini adalah bangsa yang mengakui ada pribadi spiritual yang berkuasa menciptakan ketuhanan. Bukan keagamaan. Karena setiap agama menyebutnya mungkin berbeda. Ya, ada yang menyebutnya dewa mungkin, ada yang menyebutnya Allah, ada yang menyebutnya Yesus. Jadi beda, semuanya menyebutnya dengan pengenalannya masing-masing. Tetapi prinsip dasarnya sama, ketuhanan. Nah, dia meletakkan prinsip ini di tengah-tengah sebagai masyarakat. Keren banget. Kenapa? Karena kalau kita orang yang God Center, yang tahu bahwa segala sesuatu itu diizinkan terjadi oleh salah satu pribadi ini, termasuk perbedaan-perbedaan manusia yang ada di dalamnya, dari situlah kita mulai bisa menghargai, prinsip dasar itulah, mulai menghargai manusia yang lain. Kenapa? Karena manusia yang lain itu ternyata sama juga di hadapan Tuhan. Apapun perbedaannya. Makanya orang yang ngerti ketuhanan yang mesah, sesungguhnya adalah orang yang baru bisa melahirkan kemanusiaan. Jadi berkaitan. Toleransinya tinggi. Nilai toleransi. Keren kan? Ketika mereka berpulisah. Kasihilah tuan alamu dan kasihilah satu manusia. Nah, itu keren berhubungan. Pasal satu, pasal dua, makanya bisa bersatu di pasal yang ketiga. Persatuan. Bisa itu hanya baru terjadi buat orang-orang yang sudah melakukan pengenalannya sama Tuhan, dan melakukan ajarannya, yaitu kemanusiaan. Kalau itu bisa dilakukan, baru jadi persatuan Indonesia. Kalau masih sibuk dengan kepentingannya masing-masing, akan sulit. Berarti kan sebetulnya adalah perbedaan itu, keanekaragaman itu seharusnya bukan jadi perpecahan. Tapi itu sebagai suatu warisan. Kekayaan. Dan kekayaan. Yang terakhir nih, Kak Yosi. Yang kamu rindukan dan harapkan dengan kemerdekaan kita di tahun ini, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain? Yang saya rindukan adalah begini. Memang sebenarnya kita sudah punya sila, sila, lima sila yang powerful ya. Yang mewujudkan, ujungnya kan mewujudkan keadilan sosial di surat Indonesia. Tetapi rasa bangga sebagai bangsa Indonesia itu harus ada dulu. Sehingga semuanya mau berkontribusi untuk membangun, mengisi kemerdekaan. Itu yang paling penting. Jadi jangan disesatkan oleh kepentingan-kepentingan dan juga opini-opini yang menggiring supaya kita itu jadi bipolar gitu loh. Jadi bermusuhan. Padahal dalam negara demokrasi, perbedaan itu ya sesuatu yang pasti. Sikapi dengan dewasa. Paling enak itu sebenarnya kalau kita bisa bersahabat satu sama lain. Karena perahan dari Pancasila itu gotong royong. Gotong royong hanya bisa terwujud dengan mudah ketika suasana persahabatannya itu kenceng. Bersahabat itu seperti apa sih? Kalau di lagu kita itu ingatlah hari ini. Kan itu diawali dengan saling menghina ya. Itu lagu isinya kalau di liriknya kan menghina. Ada yang kepalanya botak, ada yang giginya kayak kelinci, ada yang tukang marah-marah, ada yang dendut. Tetapi sahabat, pemanggil itu sama sahabatnya bukan sesuatu yang akan buat dia kesinggung. Bukan penghinaan. Kita pasti punya sahabat yang kita panggil dengan ejekan. Tapi kita panggil dia dengan ejekan artinya kita sayang sama dia. Eh j**, eh m*****, eh m*****, sini loh. Tapi kita sayang sama dia, bener gak? Bayangkan kalau seorang Indonesia itu tidak sebab perih. Karena persaudaraan dan persahabatannya tinggi. Bisa milih orang dengan pilihannya masing-masing. Eh lo pengikut Prabowo, eh lo pengikut Gajar, eh lo pengikut Anis. Tapi gak ada yang baper. Itu kan keren. Ya gue cuma percaya dia mampu jadi pemimpin aja. Tapi selebihnya, pilihan gue itu tidak akan membatalkan pertemanan kita. Kalau saya suka bilang kayak, ada yang lebih penting daripada sekedar memenangkan pilihan kita. Yaitu menjaga pertemanan kita. Itu lebih penting. Karena ujung-ujungnya setelah satu pemimpin terpilih, memimpin, dia harus mampu merangkul semuanya. Bayangkan kalau kita sebagai orang yang memilih dia, tapi kita menyebarkan permusuhan. Kita menyebarkan permusuhan sama orang-orang yang tidak memilih dia. Ujung-ujungnya kita yang merepotkan dia ketika dia memimpin. Gue susah ya merangkul ya. Ini karena pengikut gue terlalu fanatik, terlalu a priori. Benar gak? Padahal tugas dia, dia harus melibatkan semua orang. Dia harus merangkul. Tadi baru pengen nanya, kan gak gampang untuk mendapatkan kedewasaan berpikir atau kedewasaan menerima perbedaan. Tapi tadi udah dijawab sih, ujung-ujungnya berarti lihat lagi yang didukung siapa gitu kan. Ya karena ujung-ujungnya nanti kalau misalnya kita terlalu fanatik ya akhirnya merepotkan siapa orang yang kita dukung. Dan itu kan tidak bagus lah untuk pembangunan. Pembangunan kan harus melibatkan semua elemen. Ya, pembangunan harus terus berjalan gitu kan. Jadi diingat lagi teman-teman, supaya gak konflik gitu, dibalikin lagi gitu. Siapa yang kita sayang, yang ingin kita dukung ya jangan sampai repot nanti kalau udah terpilih. Ya, betul. Sip. Keren. Anggi keren. Anak didikil sih mau kalah. Jadi teman-teman, kesimpulannya merdeka itu bukan sekedar narasi. Tapi merdeka harus bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dari berbagai kalangan. Seperti yang diimpikan oleh para pendiri bangsa. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story with Anggi yang akan datang. Terima kasih sudah menonton!